Intro Apel kesiapan kegiatan penanggulangan dan pencegahan COVID-19 di Kabupaten Nabi Reh dilaksanakan di lapangan kantor Bupati Kabupaten Nabi Reh Pada hari Selasa, tanggal 8 Februari 2022 Apel kesiapan penanggulangan dan pencegahan COVID-19 dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Nabi Reh Ismail Jamaluddin dan didampingi Dandim 1705 Nabi Reh Letkol Infantri Ajuanda Pardosi Kapolres Nabi Reh AKBP Iketut Suarnaya SIKSH Asisten 1 Lahalim Esos Asisten 3 Peter Erari SEMSI Kepala Dinas Kesehatan Nabi Reh Serta Ketua Harian Gugus Tugas COVID-19 Kabupaten Nabi Reh Victor Fun SSTP MSI Sedangkan peserta Apel terdiri dari Kodim 14 anggota Polres 15 anggota dan Satpol PP 9 anggota Dalam arahannya Wakil Bupati Nabi Reh Ismail Jamaluddin mengatakan bahwa kegiatan penanggulangan dan pencegahan COVID-19 merupakan instruksi Presiden yang harus dilaksanakan yang mana keadaan COVID-19 di Indonesia makin meningkat Untuk itu Pemerintah Kabupaten Nabi Reh melalui tim penanggulangan COVID-19 melaksanakan kegiatan penanggulangan dan pencegahan dengan membagi-bagikan masker kepada masyarakat Kabupaten Nabi Reh Sedangkan lokasi pembagian masker yang sudah ditentukan antara lain Tugu Cendrawasi Oyehe, Pertigaan Pantai Maf serta Pasar Karangtumaritis Wakil Bupati Nabi Reh Ismail Jamaluddin menyampaikan bahwa Presiden dan jajaran kementerian melaksanakan dua agenda untuk penanggulangan COVID-19 Pertama, mempercepat vaksin bagi masyarakat baik vaksin pertama, kedua, dan yang ketiga Kedua, mematuhi protokol kesehatan yaitu salah satunya menggunakan masker Oleh karenanya, pemerintah daerah dan TNI Polri menjalankan instruksi Presiden Republik Indonesia untuk mempercepat penanggulangan dan pencegahan COVID-19 Salah satunya, membagikan masker kepada masyarakat Wakil Bupati Ismail Jamaluddin juga menyampaikan dengan meningkatnya COVID-19 di wilayah Nabi Reh sehingga untuk menekan COVID-19 di Kabupaten Nabi Reh Pemerintah dan TNI Polri bekerjasama untuk memperketat protokol kesehatan Pagi ini, kami sesuai instruksi Presiden tertanggal 7 Februari melalui video conference bersama Bapak Presiden dan Jajaran Menteri melaksanakan dua agenda Agenda pertama, yaitu mempercepat vaksinasi baik proses pertama, proses kedua, lengkap dan ketiga dan menggunakan, memperketat protokol kesehatan yaitu salah satunya dengan menggunakan masker oleh karenanya, kami pemerintah daerah bersama TNI Polri menjalankan instruksi Bapak Presiden Republik Indonesia membagikan masker kepada masyarakat dengan adanya meningkatnya COVID-19 di seluruh Indonesia, terkhusus di Nabi Reh pada hari ini, informasi terakhir yang kami dapat dari kebus tugas terkonfirmasi 16 pasien sehingga untuk menekan kasus COVID-19 kami bersama-sama dengan TNI dan Polri bahu-membahu bekerjasama untuk memperketat protokol kesehatan terima kasih Wassalamualaikum Wr. Wb Shalom Om Swasti Hastu Namo Buddhaya Salam kebaikan Demikian informasi dari bagian Humas dan protokol Seda Kabupaten Nabi Reh Jocelyn 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton